Kalau ngomongin masalah berapa lama ya sudah lumayan lama sih main motor Tapi karena keterbatasan biaya waktu itu ya belum bisa punya Sampai akhirnya Alhamdulillah dikasih risiko sama lo Beli motor dan sampai akhirnya aktif gitu loh di motor-motor gede Teman-teman motor-motor gede juga banyak Insya Allah nanti Gak hanya jago acting dan nge-host, Billy Syaputra juga dikenal dengan hobi motornya nih Hingga kini mantan Amanda Manopo itu mengaku masih gemar main motor besar alias moge Billy bercerita dulu ia hanya bisa bermain sesekali karena belum punya motor sendiri nih gengs Tapi seiring dengan karir dan keuangan yang makin bagus Kini Billy bahkan sudah punya motor sendiri loh Sehingga bisa ikut motoran dengan teman-teman komunitas setiap sekali sepekan nih Ia juga berencana mengundang teman-teman komunitasnya Agar bisa ikut meramaikan bisnis kuliner seblak yang baru dirintisnya loh Sekarang terlihat lagi hobi banget motor besar nih Ya Sudah berapa lama sih mobil hobinya nih mungkin Sama motor besar ya Kalau kemarin kan sempat trail Mungkin sekarang terlihat sudah naik motor besar Sebenarnya motor besar itu kalau main motor besar sih udah lumayan lama tapi dipinjem-pinjemin gitu sama teman-teman Tapi kali ini karena memang Alhamdulillah ada rezeki dan bisa beli Ya akhirnya sudah sering main lah seminggu sekali gitu Seminggu sekali lah kemungkinan Karena kan memang syuting sini sampai nyumat seminggu sekali tadi juga habis riding gitu Habis riding sama teman-teman pagi-pagi seru rame-rame Sampai akhirnya Nanti selesai riding langsung kesini gitu sih Kalau ngomongin masalah berapa lama ya sudah lumayan lama sih main motor Tapi karena Keterbatasan biaya Waktu itu ya belum bisa punya Sampai akhirnya Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah Beli motor dan sampai akhirnya aktif gitu loh Di motor-motor gede Teman-teman motor-motor gede juga banyak Insya Allah nanti pembukaan ya salah satu bisnis kuliner juga di FNB Bebek Krisby juga nanti teman-teman motor semuanya akan hadir Dari Hawk, dari Noturn, dari Sponsor Indonesia, siapapun Insya Allah bila akan mengundang supaya meramekan tempat Bili di tahun yang baru 2024 Selain main motor gede Bili mengaku masih membatasi diri untuk bergelut di hobi yang aman-aman aja Salah satunya adalah main biliar Selebihnya ia juga sudah tidak main bola karena pertimbangan kesehatannya Terlebih lagi kini Bili sedang fokus British Business Dan juga persiapan menikah tahun depan Dan karena alasan itulah Mau game menjadi hobi yang paling menyenangkan saat ini Sebenarnya kalau motor sih ya motor biasa aja Banyak motor-motor teman-teman Bili itu yang hebat-hebat Yang bagus-bagus, yang mahal-mahal Kalau motor rumah sebenarnya murah meriah Murah meriah, simple gitu, kecil sih Biasa aja sih Yang penting mah teman-teman gue tuh gak dinilai dari motornya sih Dari keluargaannya, dari pertemanannya Temu, pro silaturam, itu aja lebih dari cukup teman-teman tuh Gak segala situasi itu melihat dari motor Kita jangan kan naik motor besar, kita naik motor bebek aja bahasanya Ya kita mah kalau berteman, berteman aja Gak dinilai dari segala sesuatunya tuh tentang harta, tentang kendaraan atau apapun Bola sendiri gimana memilih hobi dari dulu? Kalau bola udah vakum lah, kurang lebih hampir Ya mungkin satu tahun kali udah ngapain bola Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk main karena ACL Jadi yaudahlah tahan dulu lah Ya Allah, kalau udah discovery, udah baik, baru bisa jalan lagi Lumayan sih kalau motor, motor yang menurut gue Motor murah aja menurut gue Menurut orang-orang murah aja menurut gue sih lumayan Apalagi orang-orang yang motor di atas gue tuh Wuh, mahal banget sih menurut gue Billy juga enggak di sesumber terkait harga motornya Sebagai perbandingan, motor teman-temannya di komunitas Ada kisaran 700 juta loh, hingga 1 miliar Wow, tapi untuk motor besar milik Billy Ia mengaku hanya membelinya dengan harga setara motor listrik Entah bener atau salah Yang jelas Billy enggak melihat materi pada hobinya main moge Justru baginya yang berharga adalah Kisah kekompakan dan loyalitas para teman hobi Untuk saling mendukung satu sama lain Motor teman-teman gue tuh di atas rata-rata tuh 1 miliar Rata-rata tuh 700-800 sampai dengan 1 miliar Bahkan ada 2 miliar Kalo motor gue emang murah-murah banget Murah semurah-murahnya Ya... Apa ya kayak... Mau gue kayak motor listrik lah gitu aja harganya Bener-bener murah Ratenya bang... Semurah-murahnya motor besar bang Murah... Kalo gue tuh murah banget Bener... Murah... Gitu sih bang bang Nah guys... Sekian dulu ya videonya Langsung aja di like subscribe Dan jangan lupa di share ya... Bye bye...